Oke, berarti kita lihat di sini tentang cahaya dan alat optik. Udah belajar ya? Belum, Boy. Belum, enggak. Ada PR-nya selama ini, Nih? Eh, kok enggak ada. Belum ada. Oh, ada. Ada. Apa aja nih kegiatan si Gevaldo, Nih, di rumah? Atau jalan-jalan? Berabah duduk, berabah duduk, main hape, baca komik. Kalau ales gimana ales? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Halika gimana, Halika? Main hape, Boy. Main hape. Ada PR enggak, Halika? Ada, tapi di... Di mana ya? Di Google. Yang kuis-kuis itu, Nih. Oh, gitu. Tentang apa? IPA ya? IPA apa fisika? Fisika gelombang, Pak. Oh, tentang gelombang. Oke. Gelombang, tsunami. Oke, kalau gitu kita mulai. Nah, kita lihat di sini untuk cahaya dan alat optik. Kalau kalian punya buku, kalian silahkan buka halaman 311. Mana buku, Nih? Ada bukunya. Ada bukunya enggak? Ada. Ada, ada alat optik. Oke, cahaya dan alat optik. Laik dia lama-lama mau. Oke. Nah, di sini. Seperti dia di dep. Seperti dia di dep. Dia di dep. Oh, ngerumpi dia. Ngomongin apa sih, Gio Paldo? Gio Paldo ngomongin apa sih? Kenapa? Oke. Tentang sifat cahaya ya. Nah, sifat cahaya. Tau enggak sama ini nih? Tuh tangannya kuat lah, Bu. Tangannya kuat lah, Bu. Armstrong. 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 Kuat tangannya. Ya, ini ya. Jadi ini pertama kalau kita mempelajari mengenai gelombang dan sifat cahaya ya. Berkenaan sifat cahaya. Wah, Dimas. Apa kabar, Dimas? Dimas masuk nih. Oke, Rizky. Halo. Masih hidup? Masih hidup. Masih hidup. Masih hidup. Alhamdulillah. Sudah tobat? Belum? Sudah tobat. Bentar. Besok. Belum. Besok. Aduh, Gio Paldo. Ada Dimas. Gimana, Dimas? Masih. Ada PR-nya gak, Dimas? Ada PR gak? Ada sih, tapi sudah selesai. Wah, hebat. PR apa, Dem? Wah. IPA. Wah, IPA ya? PR apa? Tentang cermin. Tentang apa? Cermin. Cermin. Berarti sama bahasannya dengan sifat cahaya yang kita pelajari ini ya. Tentang gelombang sifat cahaya. Ajunya, Dem, sampai situ. Biasa. Ibu yang hebat ya. Ibu yang memang gitu. Ya ampun. Terakhir belajarnya itu, Kak Dewi. Ohio. Ohio. Ya ini kenali dulu dong. Yang namanya... Armstrong. 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 Besar sekali tangannya. Orang Amerika tuh karena Corona. Tangan, tangannya buat jenai. Disin sogin ke depan-depan. Iya dah. Ini nih, jauh loh kursinya. Tetap aja ngobrol, ya kak. Ya kak Dimas. Kami dong Dimas, para kroma. Wih, bo, ingge. Oh, anu kak. Jangan mabar berdua lah. Nggak tau? Jangan mabar-mabar deh. Ya, jaga jarak ya. Mabar kan atau di rumah? Jangan, Dimas. Oh, di rumah kan? Tapi jangan deket-deket sama Giovaldo ya. Memang kayak virus. Buktinya, mukanya? Oke, lanjut ya. Untuk sifat cahaya. Nah, jadi disini cahaya sebagai gelombang elektromagnetik. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang antara 4.000 Armstrong. Nih, simbolnya tuh ya. A, terus ada bulet kecil di atas, nah itu Armstrong. Sampai dengan 7.600 Armstrong dengan cepat rambat 3 x 10 vangkat 8 meter per sekon. Nah, kemudian disini untuk perambatan cahaya. Untuk yang namanya perambatan cahaya, itu ada yang namanya gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 4.000 Armstrong. Oke. Nah, jadi untuk perambatan cahaya tadi, itu cahaya merambat di medium yang namanya homogen. Tahu ya, homogen berarti itu serba sama menurut garis lurus. Homogen, iya, homogen sama. Ya, kalaunya berbeda berarti namanya heterogen, ya. Homo, homo, homo. Rizky ada PR juga nggak, Rizky? Rizky, ada PR nggak? Lu, lu, ada orangnya? Ada, ada dong. Nah, kemudian tadi untuk perambatan cahaya disebut sinar ya. Kemudian posisi rambatan cahaya dapat sejajar konvergen, mengumpul, dan divergen itu menyebar. Selanjutnya. Nah, sifat cahaya. Cahaya dapat membentuk dua macam bayangan. Bayangan maya atau semu, yaitu bayangan yang terbentuk oleh perpotongan perpanjangan sinar pantul atau sinar bias. Nah, bayangan ini dapat dilihat langsung oleh mata. Nah, jadi bayangan itu bisa dilihat langsung oleh mata yang terbentuk oleh perpotongan perpanjangan sinar pantul atau sinar bias yang dapat melihat bayangan ini. Hayu, hayu bayangan. Bayangan apa? Nah, bayangan bayangan nyata atau sejati, yaitu bayangan yang terbentuk oleh perpotongan perpanjangan sinar pantul atau sinar bias untuk dapat melihat bayangan ini harus ditangkap dengan layar. Ya, sama kan kayak ini nih, yang saat ini terjadi, misalkan ketika kalian, nah itu biasanya sebelum tidur, mau tidur, ketika mau ajamkan mata, itu pasti biasanya dalam keadaan gelap. Ya kan? Karena sinar pantul atau sinar bias, bayang. Oh, apalagi corona. Cabut. Oke, jadi tadi ya contohnya nih, kawanya lilin, ya kan, itu bisa dilihat dengan mata tadi kan. Sama juga nih, mata. Mata, ini berarti ini mata sehat nih, ya. Mata sehat. Maksudnya lindungi mata nih, ya. Lindungi mata nih. Misalkan, mengurangi radiasi itu bisa mengurangi latar cahaya handphone. Kalau bisa, untuk bermain handphone itu jangan pada keadaan rebahan. Bisa tuh. Itu untuk menjaga juga ya. Dan tentunya juga untuk layarnya itu digelapkan, jangan terlalu terang. Nah, jadi tahan, kak nih. Apa? Iya, kak. Ini Dimas nih kira-kira. Sayangnya orangnya sehat loh. Sayangnya orangnya sehat, tidak pernah sakit. Koronanya aja ampun. Batu-batu mati nih. Eh, jangan berlajangan berlajangan berlajangan. Ya, memperbaiki diri lah ya. Oke. Oke. Dimas. Dimas lagi padahal. Oke, berikutnya kita masuk di sini untuk pemantulan cahaya. Ya, pemantulan cahaya. Macam berkas cahaya itu ada berkas cahaya menyebar divergen. Ya, ada divergen. Yaitu berkas cahaya. Yang berasal dari suatu titik nih. Ini divergen. 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 Apa ini di masingnya main WA? Ketahuan loh. Masa sih ketahuan? Ketahuan dari mana? Alis mana nih, Alis? Dia mengirim pesan loh. Muncul langsung. No, no, no. Dihapus loh. Tahu saya. Sudah melihat. Tahu ah. Ya ampun Dimas. Tau bat, boy. Tau bat. Oke. Bentar aja kok. Untuk berkas cahaya ini ya. Berkas cahaya sejajar. Nah, yang tadi kan kalau yang dipergian tadi kan tuh contohnya nih lilin. Tapi kalau sekarang sih, kalau yang mati lampu jarang ya menggunakan lilin. Menggunakan apa kalian biasanya? Tapi senang ya kayaknya gelap-gelapan main handphone. Langsung dibakar rumahnya supaya terang. Aduh, Dimas. Dimas. Kenapa? Gak apa-apa. Pak ulun. Makanya kamu ngomong. Ya, supaya itu siapa si Giofaldo tidak sendirian ngomongnya. Giofaldo alias Aan. Suruh Ales aja, Bu. Ales lagi. Oke, oke, oke. Ales yang dikatakan. Ales masih murni. Murni manusia. Murni. 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 Polos ya. Gak kayak Giofaldo ini bercoret-coret. Oke, berikutnya berkas cahaya sejajar. Yaitu berkas cahaya yang arahnya sejajar satu sama lain. Contohnya, cahaya lampu senter yang disejajarkan oleh reflektor. Ya, jadi berkas cahaya mengumpul, atau kita kenal dengan yang namanya konvergen, ya. Yaitu berkas cahaya yang menuju ke suatu titik tertentu. Contoh berkas cahaya yang melewati lensa cembung. Nah, kemudian selanjutnya. Nah, nih. Ada yang namanya pemantulan cahaya ini. Kita kenal dengan difus. Sihir. Eh, gimana sih? Ya, pemantulan baur. Difus. Terjadi jika cahaya jatuh pada benda yang permukaannya tidak rata atau kasar. Nah, cahaya akan dipantulkan teratur ke arah tertentu. Nah, kalau hanya pemantulan teratur, itu terjadi jika cahaya jatuh ke benda yang permukaannya rata atau halus. Nah, jadi cahaya itu akan dipantulkan teratur ke arah tertentu. Nah, jadi itu yang tadi. Jadi, membedakannya tadi yang kalau pemantulan baur itu tidak rata atau kasar, kalau yang pemantulan teratur itu permukannya rata atau halus. Oke, selanjutnya. Nah, nih. Kenal nggak? Nah, ini dia namanya Snelius, ya. Kak Edim. Kak Edim. Hukum Pemantulan Cahaya oleh Cermin Datar mengikuti yang namanya Hukum Snelius, ya. Hukum Snelius, ya, artinya Pemantulan Cahaya oleh Cermin Datar mengikuti Hukum Snelius, ya. Sinar datang dari sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Kemudian sudut datang, atau kita kenal dengan simbol I, sudut pantul, R, itu sinar datang, sinar pantul, I, dan R, ya. Itu artinya ini. Ketika dia datang, dia masuk, berarti ya, datang. Kemudian kalau sinar pantul, berarti dia memantul. Nah, jadi ini pertama kalinya ditemukan oleh tadi yang bernama Wilbert Snelius Van Rojen. Wilbert Snel Van Rojen. Iya, Rojen, ya, bahasa Belandanya. Oke. Rojen. Selesaian, jangan. Lanjut, Mojen. Oke, lanjut. Nah, ini Pemantulan Cahaya oleh Cermin Datar. Pakai sabun kayak itu. Oh, dia bercermin. Dibilang bersabun. Coba deh lihat bener-bener dulu. Itu cermin untuk berhias. Sabun itu loh. Sabun di tangan ya. Cermin, ya. Oke, jadi sifat bayangan yang dibentuk Cermin Datar itu adalah maya tegak sama besar dengan bendanya. Kemudian menghadap terbalik dengan bendanya. Artinya itu jarak bayangan, jarak benda itu sama dengan ya. Oke. Nah, jadi untuk menentukan bayangan yang dibentuk oleh dua cermin datar yang membentuk sudut alpha itu N sama dengan 360 derajat alpha. Atau sudut, ya. Nih, di bawah yang apa? Dikurang satu. Jadi N sama dengan jumlah bayangan, alpha sama dengan itu sudut yang dibentuk dua cermin. Nah, manfaat cermin datar dalam kehidupan sehari-hari itu sebagai cermin untuk berhias. Dan juga nih, untuk apa nih? Untuk periskop, periskop itu namanya, periskop itu pada kapal selam. Pernah masuk kapal selam enggak? Pernah, pernah. Pernah dong anak sultan, kan? Pernah, kan anak sultan? Dia tinggal di kapal selam. Tinggal di bawah, 500 kilometer bawah laut dia. Tuh, bahas-bahas laut. Nanti bahasnya bahas pongs, Bob. Ada laut lagi. Oke, Aless. Ada pertanyaan dulu, Aless. Ada-ada, Bo. Aduh-aduh, jatuh. Mulai dulu gitu terus. Oke, Dimas, Giovaldo, Rizky, Alika. Ada pertanyaan dulu mungkin? Sebelum kita melanjutkan. Periskop itu aja enggak, Pak? Mau zoom. Nge-zoom di tahun. Zoom. Mengintip, mengintip. Iya, iya, iya. Untuk mengintip, kan? Di karun ke speaker. Bukan. Itu periskop, ya. Jadi, dia kepada kapal selam. Iya, speaker. Dia menjauhkan hiu. Suara yang menakutkan, pergi hiunya. Tentram hidup. Iya, mungkin nanti yang kalian beli kapal selam, ya. Oke, selanjutnya. Nah, habis ini siap-siap, nih. Jawab soal, nih. Habis ini siap-siap, nih. Tapi jawabannya sudah ada. Oh, enggak ada jawabannya. Ini kita lihat contoh soalnya. Nanti, ya. Nanti siapkan kalkulator atau siapkan kertas, ya, nanti, ya. Kalkulator aja, Bu. Kalkulator. Oh, kalkulator. Kalkulator, siap. Oke. Oke, kalau gitu kita lihat. Di sini ada dua. Dua juga boleh. Oh, ya ampun. Kelamaan kalau pihak tugar. Di sini ada dua buah cermin. Ya, oke. Kita mulai. Di sini. Dua buah cermin datar dipasang membentuk sudut 60 derajat. Sebuah benda diletakkan di antara dua cermin tersebut. Entah apa jawabannya. Ya, apa jawabannya? Lima buah. Oke, di sini kita menggunakan yang rumus yang tadi, ya. Rumus yang tadi itu adalah N sama dengan 360 derajat dibagi sudut, dikurang satu. Jadi, 360 dibagi sudut, dikurang satu. Itu rumusnya. Nah, untuk menentukan bayangan. Ya. Sudutnya berapa, ya. Nah, jadi diketahui 60 derajat. Jadi, 60 derajat itu sudutnya. Kemudian bayangannya. Nah, jadi bayangannya itu N sama dengan 360 dibagi 60 dikurang satu. Jadi, 360 derajat dibagi 60 derajat dikurang satu. itu adalah lima. Oke, gimana? Berarti itu buat 360 derajat bagi 60 derajat, enam kurang satu. Iya, betul. 360 kan dibagi 60, enam. Jadi, dikurang satu. Iya. Oke. Paham ya? Ngerti ya? Dimas paham? Dimas, gimana paham? Seharusnya. Paham. Open your order. Oke. Kalau begitu, kalau tadi yang ditanyakan, berarti siap ya menjawab soal. Oke, siapa yang duluan nih ya? Dimas. Oke, kita mulai. Kita lihat soal berikutnya. Oke. Duluar. Bismillahirrahmanirrahim. Duluar. Mata nih. Ayo siapa? Siapa-siapa yang mau jawab duluan? Silakan. Silakan. Ayo siapa-siapa-siapa yang beneran. Kok bisa gue nih gak ngerti gini? Iya, kok gak ngerti? Wiyo, wesu gak pindah nge nih. Ayo, dua buah cermin disusun membentuk posisi setegang dari sini. Bangke, ngatur-ngatur aja dah. Iya, berapa jawabannya? Ayo siapa yang duluan? Ales, Rizky, Dimas, siapa-siapa Rika? Oh, tujuh. Tujuh. Ada gak? Tujuh. empat lima bagi tiga senang puluh derajat. Dapen, kurang satu, tujuh. Iya. Oh, berarti tadi siapa yang jawab? Giovaldo ya? Oke. Seratus. Ah, pacul. Bangke lah. Wah. Oke. Oke, berarti Giovaldo yang dapat seratus ya. Berikutnya, ayo siap-siap nih. soal kedua. Bentar, Bu. Ayo, ayo, ayo. Siapa-siapa? Bentar, Bu. Bentar, Bu. Ayo, disini ada sebuah sisir diletakkan di antara dua buah. Tiga, Bu. Tiga. Oke. D, Bu. Tiga buah. Oke. Berarti Ales yang jawab duluan ya. Nah. Oke, seratus untuk Ales. Oke, seratus untuk Ales. gimana nih semangat. Rizky gimana, Rizky? Paham Rizky? Alika? Dimas? Dimas? Ayo, ada pertanyaan dulu. Ayo, ada pertanyaan dulu. Ayo, ada pertanyaan dulu. Soal pulang, Pak? Sudah. Sudah. Ayo, ada yang ditanyakan lagi. Kita lanjut ke materi apa nih? Apanya yang saya enggak. Enggak ada. Ayo, apa materinya? Mau ganti apa? Ayo, masih mau lanjutkan tentang ini. Tentang gelombang, tentang optik, tentang cahaya, dan optik. Rizky? Kok diam, Rizky? Ada yang ditanyakan, Rizky? Alika. Alika. Dimas. Dimas. Ada lagi yang ditanyakan mungkin? Kalau tidak, kita lanjutkan lagi nih ke pembahasan tentang... Masih kita sambung lagi tentang cahaya dan optik halaman 311 ya. Dimas. 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 cekung koncaf itu bersifat mengumpulkan sinar koncagen layarnya gak ada layarnya habis itu masuk lagi oke kita jumpa lagi kita bahas lagi tentang pemantulan cahaya oleh cermin cekung kelihatan gak anak-anak gak bisa harus parisnya dulu oke udah kelihatan ya cermin cekung koncaf bersifat mengumpulkan cekung 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 kurang kelihatan ya cermin cekung oke sinar-sinar istimewa pada cermin cekung nah ini terlihat pada gambar disitu sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan oleh titik fokus ya jadi disitu nah ini kelihatan digambarin disini ya untuk yang apa sinar istimewa sinar istimewa itu berarti dia sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus gimana nih sudah ada semua ya sudah ada semua kan sudah nampain ya Pak Aldo sayang iya ales bu ales ales ya ales itu tadi ada suara yang kentut-kentut lain gak sopul gitu oke untuk sinar datang sinar datang menuju ke titik api dipantulkan sejajar sumbu utama nah itu jadinya di sinar istimewa ya kalau kita lihat disitu berkenaan dengan yang namanya tau ya M M itu apa sih simbol M M besar itu berarti dia itu adalah pusat kelengkungan cermin ya M itu adalah pusat kelengkungan cermin nah kemudian lagi untuk yang F itu adalah dia fokusnya nah jadi jarak fokus lensa itu adalah F jadi M ini adalah kelengkungan dia jadi F itu fokus M itu adalah pusat kelengkungan cermin nah jadi sinar datang menuju ke titik api dipantulkan sejajar sumbu utama M besar F nah ini dia terletak seperti itu ya kemudian selanjutnya sinar datang seolah-olah menuju titik pusat kelengkungan cermin dipantulkan seolah-olah dari titik pusat kelengkungan nah kemudian lagi untuk pembiasan cahaya nah apa pembiasan cahaya tadi ya apa pembiasan cahaya seperti yang tadi adalah tentang hukum Snellius ini WCL sana aja sana aja siapa adikku eh kira pacar deh oh dimas ya gak jadi ya teman apa yang gak jadi sama adiknya si Gio Faldo ya bunyi laser gurutopia kalau lu jahat lo main ah ketahuan lo ya ampun jauh banget lasernya dasar titik titik enggak kelas nyata kelas online tetap juga ribut yang dua ini Alika Alika mana Alika Alika mana Alika masih ada ya Alika sehat Rizky iya habisnya dari tadi mereka diem aja ales mana ales diem-diem baik ngopi apa ngopi enemy UAV online oke berikutnya tadi untuk hukum senelius itu sinar datang dari medium optik kurang rapat menuju ke medium optik yang lebih rapat kemudian dia dibiaskan mendekati garis normal sinar datang dari medium optik lebih rapat menuju medium optik yang kurang rapat jadi itu dibiaskan menjauhi garis normal ya nah sedangkan untuk hukum dua senelius itu dia sinar datang garis normal eh johaldu batuk-batuk bahaya loh corona minum 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 kesalah batuk garis normal dan sinar bias itu terletak pada satu bidang datar perbandingan antara proyeksi sinar datang dan proyeksi sinar bias yang sama panjangnya ke bidang batas antara dua medium nilainya tetap dan dinamakan Indeks Bias Jat. Nah, berikutnya ada lagi yang namanya Indeks Bias Medium. Kalau Indeks Bias Medium, ini adalah nilai perbandingan antara proyeksi sinar datang dan proyeksi sinar bias pada pem bias. Jadi, kalau Indeks Bias Jat menurut Christian Huygens, nah, itu NX, itu adalah Indeks Bias Medium X, C itu adalah cepat rambat cahaya di udara, yaitu 3 x 10,8 meter per sekon. Sedangkan untuk VX-nya, itu adalah cepat rambat cahaya Medium X, M per S. Nah, jadi itu tadi adalah Indeks Bias Jat. Oke, berikutnya lagi akan terjadi pemantulan sempurna oleh bidang batas dua medium. Jika, yang pertama sinar datang dari medium optik, lebih rapat ke medium optik, kurang rapat. Sudah ngantuk ya, aduh, kasihan. Siapa ini? Iya, tadi muap. Bukan aku. Iya, suara Geofaldo. A-M-A-A-An. Batuk, kan? Geofaldo batuk, nih. Lima menit lagi, ampun. Iya, iya, iya. Ales sudah lelah. Ales mana, Ales? Ales diam aja, ya. Nih, Pak Bo. Ngapain, Ales? Opi. Ngapain, Ales? Lagi ngopi? Sebelit. Udah, les apa ga ya, Les? Ales, kalau Ales kegiatannya apa? Selama di rumah aja. Terbahan. Yang pasti. Terbahan. Terbahan. Kalau Dimas apa? Udah lelah bilang dari, Bu. Apanya? Tiapetau berubah lagi. Rebah. Iya. Abis ini tidur, kan? Rebah, melihat, Kak. Rebah, melihat ke atas. Berpikir. Apa? Menghayal, tidur. Menghayalkan sesuatu yang terlalu menghayal, seperti punya kekuatan super, punya kekuatan dunia. Oh, percaya. Pasti main game. Pasti main game habis ini. Aando, Aando. Iya. Gak ada, Bu. Gue berpaling bisa komik, ya kan? Atau mau ulang pelajaran yang saya pelajarin? Masih. Ada PR gak? Ini udah dikerjakan gak PR di sekolahan? Sudah. Sudah habis. Sudah habis. Baru libur sehari Sudah selesai semuanya Mantap Walaupun tangan ini Jadi korbannya Kan Kekuatan super Mana ada Kekuatan super untuk nulis Baru tau saya Apa ini tulis-tuliskan Di Google Berhitung ya Berhitung waktu Sabar ya Boleh hari ini Tuh kan Si Yopaldo nih Asik Yopaldo Keredakan tuh Apa Iya beatbox Mana ada beatbox Orang Untuk Kalau untuk Ini apa Untuk sudut deviasi Gimana Sudut deviasi Nah kalau sudut deviasi ini Bagus nih kayak pelangi Ini ini Deviasi Depresi Cahaya oleh prisma Dari kaca Intan Dan lainnya Itu akan menghasilkan Sudut deviasi Sama kayak air Air Itu kalau kamu letakkan Di halaman rumah Kemudian terkena Sinar matahari Dia pasti akan muncul Ya kayak pelangi tuh Proses deviasi Google Google Ismailer Kok gak ada ya Pelangi lah banyak Ya kayak gitu Pelangi jutaan Bahkan ada gambarannya Tuh Iya Ada kan Ini sama proses deviasi Mana Itu bukan pelangi tuh Apa Mana ada pelangi bentuk lop Mana ada Gak ada Gak ada gitu Gak ada Aduh Gak ada Ini penyanyi-penyanyi pelangi ya Oh ada Kanakan masih Gak ada Gak ada itu Gak ada Wih pelanginya Warni-warni Wih pelangi Pernapasan balon Pernapasan balon Youtube Prisma Itu 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 matematika Prisma 2115 Auto Youtube Masuk ke Youtube Kita lihat Youtube Oh iya Pas-pasan Nah Ini percobaan Prisma Ibu mau subrek Siapa ya Oke Ini 360p lagi Oke Jadi itu tadi Ya Patah-patah 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 ya Nah Whatsapp Oke gimana Ada pertanyaan dulu Mungkin Seputar Berkenaan dengan cahaya Dan Gombang optik Apakah cahaya itu Bisa berwarna Berwarna cahaya Bisa Kamu Pertanyaan Kamu Buat Pertanyaan Kamu Jawab Sendiri Oke Ada Mungkin Yang lain Pertanyaannya Tidak Tidak nulun Bu, jangan ngomit langsung saya cuman duduk disini duduk oke waktu itu sudah habis oke, kita cukupkan dulu sampai disini maaf jika ada kata yang salah selamat beristirahat sampai jumpa di lain kesempatan ya kesehatan tetap bersemangat oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minum ya kot ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi gila saatnya keluar juga gak kita? iya, kalau nih iya, iya, iya dulu duluan ayo duluan, ayo si lu duluan dim, silahkan gratis oke, udah aneh live meeting bye-bye duluan lalu 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 gak ngerti saya duluan selamat menikmati